Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sehat itu murah bro Yang mahal itu sakit Tapi jika tau caranya Yang sakit pun akan murah Akan mudah Terus bahagia itu mudah Yang mahal itu Yang susah itu ketika kita sulit Sempit hati Gak bahagia Jadi kalau kita tau caranya Kita bisa akan mudah bahagia dunia akhirat Dan jika anda mau Tau caranya Jadi bagi anda yang sekarang ini sakitnya parah ya Kena diabetes gula darah tinggi Kamu biasanya kebanyakan itu Gula diabetes ya Karena semakin umur Tubuh semakin gimana Terus kena kanker Yang sakit gak sembuh Kalau yang sakit bisa disembuhkan gak apa-apa Dan khusus bagi orang yang gak punya uang Sayang buang-uang Jadi kalau anda Sayang buang-uang Sayang buang-uang anda untuk Pengobatan segala macam-macam Coba datang Nanti ke tanggal 3 ini 3 November ya Di Islamic Center SKD akan melakukan Bukan hanya anda Kesembuhan gitu Dan ini anda akan merasakan nanti Minimal 1 atau 2 tanda gitu Ketika anda Ngerasa lebih baik Kok bisa keb? Bisa Caranya ada Jadi Dan keb kok Ini sih apa tuh Tau kita gitu Ya Alhamdulillah Allah banyak ngasih kebaikan gitu Saya cuman dablek Saya gak ahli-ahli amat gitu Saya gak hebat-hebat amat Saya tuh cuman Apa ya Saya cuman belajar Memang amati Dan memang basic saya Saya belajar dari orang Chinese Ibu angkat saya orang Chinese Terus Saya diangkat anak SMA ya Terus saya belajar tentang Kungfu Saya belajar tentang Tai Chi Pernafasan Terus Apalagi di Bali Saya belajar tentang Pranayama Pranayama itu pernafasan Mengolah nafas Terus perenggangan Segala macam-macam Dan Allah Alhamdulillah Banyak kasih kebaikan gitu Jadi saya gak ngerti juga Tangan saya ada sensor Kayak sensor gitu Jadi kalau Kalau orang tuh bisa Perasa gitu Cuman intinya kayak USB lah Dimasukin USB Dan saya Saya sampe doa Ya Allah Saya doa Kenapa kau berikan Rasa ke saya gitu Saya kalau kemana-mana Ngerasa kalau enak gak enak gitu Kenapa gak sekalian kau berikan Saya bisa ngeliat sama Bisa denger kayak di TV-TV itu loh Jadi orang seperti itu Eh dijawab Eh luan katanya Ngurusin Ngurusin urusan dunia aja Lu gak mampu Gak becus gitu Ngapain ngurusin Makhluk lain Atau rasa lain gitu Terus Ya itu seperti itu Dan saya udah Lakukan ini udah puluhan tahun 15 tahun yang lalu Atau 20 tahun lalu Dulu sering saya Kemakasar Almarkas Kemana-mana lah gitu Setiap saya kunjungan ke daerah Saya lakukan penyebuhan masal Dan itu Termasuklah bahan baju Dan itu Yang datang ratusan orang gitu Dulu saya pijit Tapi ternyata apa Pakai tangannya Saya tahu syaratnya orang Tapi ternyata ada yang Lebih mudah lagi Ya Allah memberikan ini Ketika saya berdoa Ya Allah Kalau saya nyimisi terus Kalau ada seribu orang Aku ngerti saya Saya pernah di Makassar Itu dari jam 8 pagi Jam 7 ya Itu sampai jam 8 malam Gak berhenti Kalau ngak fitnya luar biasa Dan itu jam 8 malam Masih dibawa lagi sama orang Ke satu rumah Di satu siapa Mudah-mudahan orangnya masih inget Ada orang yang kesurupan Bukan kesurupan ya Ini Kemasukan lagi Ada jin di dalam Saya itu gak dadang aneh Saya belajar gitu Ternyata kalau saya pakai zikir Ternyata yang Kalau ada isinya juga keluar Kalau ada di dalam Ada yang gak benar Ya gak ngerti Ya Allah Karena saya bukan Gini loh Jangan saya dibilang dukun nantinya Saya hanya bisa belajar aja Dan saya hanya berbagi Dan ilmi nya cuma satu Saya melakukan itu Ketika kita Saya bisa ikhlas Jadi Makanya saya tidak mau Kasih kontak rumah saya Karena banyak orang yang datang Bukan gimana Kadang instikasi yang keluarga saya Jadi intinya Kantor pun jarang-jarang Saya di kantor Jadi intinya Kalau saya sempat Kalau saya ikhlas Keluarga saya ikhlas Saya mau bantu Nah sekarang saya Mau lagi ikhlas Eh satu lagi Waktu itu saya ngomong Doa sama lo Ya Allah Kenapa kau berikan ini ke saya Kenapa gak ke orang kampung Atau siapapun Yang gimana Kan itu bisa jadi duit Terus saya bilang Terus ada Seolah ada jawaban dalam hati Ya Lo kan gini Jadikanlah ini Bagian ke bagian lo Bagian saya Karena apa Kita bisa berbagi secara gratis Kan background saya Kan pengusaha ini Jadi kamu Apalagi saya tidak pakai Bukan dijadikan ini modal Untuk usaha Enggak lo Hanya untuk berbagi aja Lebih baik lagi Jadi Jadi saya bisa Membagi kebaikan Kebanyak orang Dan ternyata mudah dipelajari Nah sekarang Sewaktu itu saya ngomong Ya Allah Kalau saya midget kan Gak kuat lo Kontrol banyak lo Akhirnya ada satu hal Ternyata apa Kita ini putuh perenggangan Jadi tubuh kita Di kembalikan ke posisi Awal lagi ketika kita muda Di stretching lo Kan ingat gak Waktu muda kita bisa Apa Bisa Bisa kayang kan Posisi kayang dan yang lainnya Nah sekarang kan udah gak susah Lo Sekarang tubuh kita dulu Lentur banget Sekarang gak lentur Nah itu kita balikan lagi Kalau bisa Sehingga kita bisa balik lagi Kalau anda umur 50 Seolah-olah 25-30 tahun Terus Kedua Peregangan Terus itu Habis pergangan Stretching tadi Itu Senam Senam itu Tidak keras Jadi saya tidak ngajurkan Senam-senam keras Lari atau apapun Senam aja Melakukan senam Ketiganya apa Pernafasan Olah nafas Di samping itu Kita belajar untuk ngunci Nunci perut Nunci dubur kita Dan itu ternyata Kalau kita bisa kontrol semua Tubuh kita Kita bisa kontrol apapun Termasuk Sakit bisa dikontrol Kuncinya itu Dan ketika anda bisa kontrol nafas Oksigen itu akan Membantu penyembuhan Apalagi dengan Tekanan Ternyata Gerakan Saya ada senamnya Ada perenggangannya Tapi semua itu Ternyata Dimasukkan dalam satu paket Solat sunnah Jadi ini mati Solat sunnah anda Akan luar biasa Dan itu nanti Saya akan ajarkan Solat sunnah Duhah disana Jadi Kalau anda Set undang anda 1000 orang 500 orang Ke tempat itu Ke islami Karena tempatnya luas Jadi Gimana kalau saya non muslim Apa-apa Datang aja Kalau saya ini bukan apa ya Bukan Bukan ustaz saya Saya ini biasa aja Makanya Saya gak suka dipanggil ustaz Kurang-kurang begitu Gimana apa ya Karena ilmu saya juga biasa Saya sebenarnya Panggil captain aja Dan saya ajarkan Kalau non muslim Saya kan banyak juga Contoh di lapan baju Di daerah non muslim Saya ajarkan tentang senamnya Jadi Jadi Gimana cara senamnya Senam 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 Solat ini Dan itu Hanya gerakan Dari gerakan solat Ngambilnya Ternyata gerakan solat Itu sempurna Contoh Gerakan ruku Itu Bayangkan ya Disitu ya Itu dari perut ya Ginjal kita Perut kita Paru-paru kita Jantung kita Termasuk sampai ke Kepala kita Otak kita Itu Seinline Sejajar Kalau muslim Baca istighfar Kalau non muslim Baca aja Tawabat kepada Tuhan Jadi anda Ya Tuhan ampuni aku Ampuni kesalahanku Ya Tuhan ampuni kesalahanku Kalau kita istighfar Tarik Kalau saya bisa sampai 50 50 ini Tahan 50 Kalau enggak 10-10 aja Belajar dulu Sudah gitu Lepas Enak Sembari pulit kunci Pas kita naik Tekniknya banyak Jadi besok Itu enggak sekalian Nanti besok lagi Udah lagi Saya enggak apa-apa Saya ada waktu Saya dateng Dan dengan besok aja Nanti anda bisa belajar Nanti kesembuhan itu Bisa diajarkan Bisa untuk diri anda sendiri Dan keluarga Dan efeknya Ikan luar biasa Anda akan Lihat segar terus Semangat terus Jadi mudah-mudahan Ini bisa bermanfaat Dan besok itu Nanti tanggal Bukan besok Tanggal 3 November ini Hari Minggu itu Itu bukan hanya itu Yang saya akan ajarkan Itu setengah hari Untuk tentang kesehatan Tiga jam lagi Tiga jam kesehatan Saya enam jam aja Bisanya Karena pesawat saya Jam tujuh Nanti saya ada terbang Tiga jam lagi Adalah Untuk Ini Untuk Agar sehat Kantong kita Bagaimana caranya Ngadapi dep kolektor Atau Ngatasi riba Ngatasi riba Solusinya gimana Terus Usaha seperti apa Bagaimana mempermudah Usaha anda Dan kita bersinergi bisnis Jadi anda Di sana itu nanti ya Yang datang Bagi anda Kepan pijol yang biasa-biasa Yang hutangnya cuma jutaan Itu ketemunya Dengan pengusaha Gede-gede semua Kakak pengusahanya Jadi anda bisa belajar SKDH tuh Nah saya ngajarkan Mudah-mudahan Mudah-mudahan Saya mohon maaf ya Para pengusaha yang hebat Yang gabung SKDH Jangan Jangan kesel Dengan Anak-anak muda Atau ibu-ibu Rempong ya Yang kena Rempong lagi Yang kena pinjol ini Kenapa Kita berbagi Indahnya itu Indahnya sesuatu Itu ketika kita bisa bagi Kalau anda jadi kaya sendiri Itu anda memuaskan Diri anda dan keluarga anda Kalau anda Bisa ngalahkan tantangan Itu anda memuaskan diri anda Kepuasan diri anda Bahwa anda bisa menang Anda menjadi ingin Tapi kalau anda bisa membuat Orang lain kaya Orang lain bahagia Kepuasannya Bukan diri anda Bukan anda aja Tapi apa Anda akan memberikan Kebaikan untuk diri anda Semuanya di dunia Dan di akhirat Kebahagiaan dunia Dan di akhirat Subhanallah Saya mohon maaf Kalau ada kurang Kalau kurang Memang saya banyak kurangnya Kalau saya banyak salahnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh